Kalau tanggal muda, rame banget bosku Ini ada sandal sama sepatu bosku Fladio Sandal Fladio Disini gorden Oke bosku, kali ini mau coba jalan-jalan di pasar Tugu Pahlawan Di, apa namanya, di tanggal muda bosku Seperti apa kalau atosiasnya di tanggal muda Tanggal berapa ini, tanggal 3 bosku Disini ada, apa aja, ini ada sandal sama sepatu bosku Fladio Kalau di mal-mal biasanya Fladio di atas 100 ribuan bosku Kalau disini 50 ribu bosku Belum di nego ya Oke kita coba jalan lagi ke sebelahnya bosku Disini ada, apa aja, ada jam, ada sepatu, ada seruling ini bosku Jam tangan bekas disini cuma 10 ribuan bosku Murah banget Coba kita lihat-lihat yang lainnya ada sepatu ini bosku Disini sepatunya 25 ribuan bosku Walaupun bekas masih layak pakai Lokasinya di sebelah timur bosku Di dekat-dekat truk ya Oke kita coba beranjak ke hodi bosku Hodi nya 25 ribuan Seperti inilah kondisi 25 ribuan Hodi nya bosku Menurut saya sih masih lumayan lah 25 ribuan dapat nodi bosku Oke kita coba jalan lagi ke sini ada apa ini bosku Ada dompet, ada sepatu wanita, tas-tas wanita Ini tasnya sekisaran 35 ribuan bosku Disini ada juga sepatu-sepatu bekas Kalau kalian mau cari sepatu bekas Asal mau cari bosku ya Disini banyak banget sepatu bekas bosku Kalau kalian pinter nyari sepatu bekas Telaten dapat sepatu bagus bosku Tapi harus telaten Kita coba jalan lagi bosku Disini ada topi bosku Yang suka mancing Atau yang suka jalan-jalan bertualang Topinya 10 ribuan bosku Kita coba jalan lagi ke barat bosku ya Disini ada kaos 5 ribuan Obra 5 ribuan bosku Ada kaos, ada baju-baju wanita You can see ini bosku Jadi kali ini saya tidak mau masuk ke dalam setannya bosku ya Cuma mau lihat sepintas dari luar aja bosku Disini ada sepatu Ada tas-tas perempuan bosku Tapi sepatunya disini agak mahal sedikit 30 ribuan bosku Oke kita coba jalan lagi ke barat bosku Kita coba jalan terus sampai mentok Seperti inilah situasi di tanggal muda bosku Ini semakin ketengah semakin padat pengunjungnya Jadi buat kalian yang belum tahu Ini di hari minggu bosku Di pasar tupal atau buku palawan Sebenarnya pasar ini buka setiap hari bosku Di hari Senin sampai hari Minggu Cuma kalau hari Minggu Lebih ramai daripada hari-hari biasanya bosku ya Kalau hari Senin sampai hari Sabtu Tidak sampai ke timur bosku Cuma sebatas di jam-jam di jembatan itu aja bosku Kalau kalian mau ke pasar tuku palawan Harus benar-benar niatnya cari apa bosku Kalau memang mau cari baju Cari baju aja bosku Karena kalau bosku sudah sampai disini Kita bingung karena banyak pilihan bosku Disini korden Korden-korden juga ada bosku Jadi buat kalian yang suka shopping disini Bisa bahasa Madura lebih enak Karena begagangnya rata-rata 99% Orang Madura semua bosku Disini ada jaket ini bosku Jaket-jaket apa ini Jaket-jaket Korea ini Yang bawah 20 ribuan Kalau tanggal muda rame banget bosku Kalau sudah tanggal muda full Tidak perlu khawatir kalau kesini Kalau mau jajan-jajanan apa aja disini ada Ini yang di sebelah Bagian tengah Kadut banget Kalau kalian mau cari topi bosku Mau cari topi bekas Tapi bagus Original Bilang aja ke penjualnya bosku Bilang aja topinya yang bagus Yang mana bang nanti Dipisahin bosku Kayak ini Dikasih tempat-tempat tersendiri Jadi tidak ditaruh di atas-atas Seperti ini bosku Nanti kalau ada cari yang bagus Dikeluarin bosku Harganya ya lumayan lah Di antara 100 ribuan bosku Tapi bisa di nego Kalau kalian bisa Pinter-pinter nego disini Bisa dapat 30 ribu 25 ribu bosku Sampai jumpa Panda FOG Terima kasih directly